Halo, balik lagi di game 7 Deadly Sin Grand Cross Kali ini bakal mainin labirin ya, season terbaru yaitu season 4 ya Kemarin kalo gak salah labirin udah 5 kali tapi yang satunya tidak kehitung karena itu special collab ya kalo gak salah seperti itu Ini yang labirin ke part 4 ya atau season 4 dan disini gue pengen nyoba lebih mudah atau gampang Tapi seperti biasa sebenernya gue udah mainin nanti kalian tinggal liat rekordan gue saja ya Gue udah selesai floor 1, 2, dan 3 Oke jadi untuk labirin ini gue yakin kalian tujuannya itu buat kostumnya male ya Karena bagus banget kostumnya male spesial labirin cuman syaratnya lumayan sulit ya Oke langsung aja kita liat di shotnya ya Nah jadi poin yang ini buat yang labirin sebelumnya kalo masih ada poinnya itu ternyata tidak terhitung ya Tidak terhitung jadi ini bener-bener poin dari 0 kembali Nah sedangkan ini untuk toko elite disini ada toko elite, toko common, terus toko novice ya Nah disini kalo misalnya kalian mau beli kostumnya male kalian harus buka toko elite terlebih dahulu ya Kalo gak salah disini, ini kalian bisa liat ya disini ketentuanya toko common itu harus 400 ya Harus 400 belanja berarti kalian harus beli 2 item di toko novice ya Jadi total 400 baru toko common itu terbuka Nah kalo untuk toko elite ini kebuka kalo misalnya apabila kalian membelanjakan ya Atau kalian beli terus-menerus itu sampai total 1250 berarti banyakin disini ya Yang 250 ini dapetin box ya dapetin box yang disini Pokoknya total sampai itu Jadi untuk toko elite kehitung juga ya untuk toko novice sama commonnya ya Jadi kehitung untuk belanja yang penting totalnya 1250 baru yang ininya kebuka Baru kalian tinggal farming lagi 120 poin dapet kostumnya male ya Jadi total berapa nih? 360 poin ya Nyesain banget ya berarti kita ini harus bener-bener rajin farming labirin ya Nah coba liat dulu ya ini labirinnya mudah atau susah Oke langsung aja nondok labirin bawah tanah Nah disini juga sebenernya gue pengen kasih Buat kalian yang kasih tau Floor 3 itu seperti apa Floor 1 atau Floor 2 seperti apa gitu ya Ini yang sebelumnya gue ya Untuk Apa Clannya Bonus tantangan labirin bawah tanah 1 tanpa bonus penyelesaian Tantangan labirin bawah tanah dengan bonus penyelesaian Tantangan yang terdalam Oh jadi ini ada yang model baru lagi ya Tantangan labirin bawah tanah 1 dengan bonus penyelesaian Oh ini gue karena udah selesai coba ya buat Dengan bonus penyelesaian gimana sih gue pengen tau Oke Apa yang diselesain ya? Gue gak tau Nah ini untuk Floor 1 Floor 1 itu lawannya si Elizabeth ya Kalau untuk Floor 2 itu lawannya Merlin Dan Floor 3 itu lawannya Gouter Jadi gue saranin kalian untuk sekarang Kalau gue liat ya dari Floor 1 sampai Floor 3 Disini kita mainkan hero ya Main hero bukan main pasif ya Gak kayak labirin sebelumnya kita main pasif itu Udah menang disini kita tergantung hero Dan untuk lawan ECC nya itu gampang semua ya Kecuali boss ya Untuk bossnya ini kita tidak bisa Lebihi CC powernya dia Udah pasti kita kalah Kalah CC terus beneran dah Floor 1, Floor 2, Floor 3 Mau kalian level mentok juga Floor 3 level mentok itu Tetap di bawah power levelnya si Gouter menang Nah si Gouter itu ya Floor 3 Lawannya yang chest set sama non aktifkan attack skill Jadi kalian wajib pake hero yang ada pake debuff skill Atau yang purify Jadi gue saranin kalian pake hero klan Dewi Dan dapetin margaret Itu saran gue sih seperti itu Biar enak selesain lawan si Gouter Oke langsung aja disini gue untuk set party nya Kalian bisa liat ya Oh ini bonus cuy Ternyata bonusnya disini cuy Bonusnya disini cuy ternyata ya Jadi disini gue awal bonus Pake Oke karena Karena ini ya Karena gue Pake rekortan Ya karena gue pake rekortan Jadi ini sebenernya gue pake si Hauser ya Ini gue pake si Hauser Ya nanti kalian liat rekortan gue aja Untuk hadiah penyelesaian Lantai 1 dari awal Ternyata ada ya Jadi gue disini nih kalian Kalau misalnya kalah Tadi gue karena kalah ya Lantai Yang terdalam Jadi gue langsung Kalah gue reset aja Jadi disini margaret bener bener wajib ya Disini juga ada mail ternyata Jadi kalian wajib dapetin mail ya Disini Ini enak banget Gue dapet si margaret dulu Terlebih dahulu ya Biar gampang Elisabeth apa margaret ya Margaret sih Yang gue butuhin margaret Oke Wih langsung dapet ini ya Enchant power ya Power level lumayan Disini gue lebih milih Awaken aja Oh ini ternyata ada hadiahnya coy Jadi ini buat bayangan kalian aja Kalau misalnya kalian Kalah ya Dan disini juga Pasif Oh pasif yang Pasif gue sebelumnya ya Ini pasif gue sebelumnya Attack aja lah ya Attack aja dulu Oh ini aja deh Kalau mati Nanti dia bakalan max lagi ya Bakalan max lagi Sama meningkatkan buff Jadi lumayan itu ya Untuk kalau misalnya kalian kalah Di Lantai labirin paling bawah Terdalam ya Yang warna merah itu Dapet bonusnya seperti itu ya Nih Untuk yang pertama Untuk pasif Kalian bisa liat ya Ini Pasif yang dimiliki Langsung dapet 3 pasif ya Ini abaikan Dapet langsung dapet 3 pasif Jadi kalau misalnya Kalian event Event tag attribute Nambah 30% damage ya Lumayan jadi itu Dalam banget Oke langsung aja Gue selama-lama Disini gue pake Houser ya Untuk tutorialnya Untuk dari awal Tidak margaret Tenang aja ya Ini gue buat gambaran Buat nge-push gue lagi Buat lantai terdalam Gue mau dapetin Mile Sama dapetin pasif yang bagus Karena ada dapet pasif Yang meningkatkan Attack ya Attack 75% Khususus Klan Yang tadi gue liat Klan Dewi Sama Klan Raksasa ya Makanya disini gue Pengen dapetin Klan Dewi gitu Oke langsung aja Disini gue Langsung ke Recordan gue Si Si Siapa sih Lupa gue Si itulah Houser ya Houser Oke ini dia Langsung aja gue Set ya Partinya Houser Kalau tadi Untuk Lihat timnya Kalian Sudah tau ya Gue dapet timnya Seperti apa Tapi disini Gue kasih panduan juga Jangan lupa Ambilnya sebelah kiri Kalau gue sih Ambilnya sebelah kiri Kalau kalian ke kanan Seterah Karena gue liat dari Rewardnya itu Kiri lebih bagus ya Untuk floor 1 Oke langsung aja Disini Gue skip aja Biar kalian cepet Ini cukup 2 turn ya Jadi gak Kalau pake Houser enak Kalau kalian pake Si Itu gak Nah ini untuk Debuff Eh untuk Debuff Untuk Dapetin Apa Pasif Disini gue milih Debuff ya Karena gue mengira Gue pake hero Ada debuff skill gitu Biar damage itu Meningkat 80% Kalau dapet mail kan Sakit banget itu ya Untuk skill debuffnya Oke disini Gue saranin Jika kalian level up aja Plus 10 Dan jangan lupa Disini Pilih hero ya Pilih hero Nah disini gue Kalau gak salah Pilih si mono ya Mono karena ada skill Debuffnya yang meningkat 80% Jadi gue disini Pilih mono Oke mono Nah ini juga gue saranin Kalian jangan leveling ya Kalian disini leveling Plus 3 doang Mendingan kalian leveling Ultimate aja Jadi plus 2 Jadi level 2 Jangan Level 3 Gue saranin Rugi coy Oke ini Battle lagi Udah gampang ya Ini gue skip aja Biar cepet ya Oke disini Kita lihat dulu Di tokonya Ada yang bagus apa enggak Karena poin gue Kotaknya 40 ya Kalau hero nya bagus Gue ambil Nah disini Karena sudah ada Sariel ya Karena target gue Clan Dewi Jadi gue milih Sariel sih Tapi jangan lupa Kalau ada pasif Ambil lihat dulu Pasifnya Karena gak ada pasif Gue milih Si Sariel lah Oke Sariel ya Yang gue pilih ya Lumayan 30 terkuras ya 30 berkurang Poin gue Oke ini udah Pasti tidak bisa Dihindari ya Tanda tanya Ini lawannya Kayaknya susah Oh gampang 2 turn ya 2 turn tetap Oke menang Disini gue pilih apa ya Oh iya Ini kalian Jangan lupa Pilih Kalau gue sih Darah aja ya Biar cepet ke Lantai Maksudnya ke Atas berikutnya Karena gue mau Ngambil Awaken ya Karena gue mau Ngambil Awaken Jadi gue ngambil yang Heal Kalau kalian ngambil Sebelah kiri Kalian gak bakalan bisa Ke kanan Ke kiri terus RDS Lurus terus ya Nah Ambil tengah Oke ini Gue skip aja Langsung Lawan Dinosaurus Ini lumayan susah sih Dia Lumayan sakit Lihat damage nya tuh ya Lumayan sakit Yang bikin darah terkuras Itu si ini Si naga ini ya Jadi lawan Si Elizabeth Di floor 1 Rajanya Udah habis duluan Eh langsung aja Gak apa-apa Disini gue gak bakalan Ngeheal sih Gak bakalan ngeheal Gak bodo amat Gue ngandelin 1 hero Gak apa-apa Oke Gak apa-apa Plus 1 bintang Nah ini dilihat ya Tokonya Isinya bagus atau enggak Karena hero gue kurang 5 poin Jadi disini gue Kalau gak salah Leveling Awaken Karena Di labirin ini Yang paling susah Awaken loh Yang nyarinya susah Yang gratisan Buat nyarinya susah Kalau leveling kan Bisa dibantu dengan Lawan-lawan boss Lawan-lawan boss Atau lawan-lawan yang Ece-ece Ya Itik udah pasti Kalah power level 31 ribu Kalah power level Ini lawan Elizabeth Tung Elisabeth ini sakit Lumayan sakit Dan gue Gue ini gak ada Damagenya Kalau gak salah Kalian bisa liat ya Tuh Beras Bang lo gimana Cara ngalahin ya Pakai rank 3 ya Sama ultimate nya Sariel Untung menang Untung dia ngincernya si Houser ya Bukan si Sariel Kalau ngincernya Sariel Wah Is the duck Houser nya kan yang ampas Kayaknya udah pasti mati ya Nah ini si Sariel Untungnya dapet Passive 2 2 skill Lumayan Nah yang tadi gue bilang Kalian mendingan Leveling ultimate Jadi level 2 Biar sakit Kalau kalian level 1 Kayaknya gak terlalu sakit Kayak tadi deh Oke lanjut ke Floor 2 Nah ini floor 2 Karena ada yang mati Mendingan kalian Ngambil jalur kanan aja ya Karena Kayaknya lo sih Lumayan bagus Film gue Ya Houser Sini yang gue hidupin Sarusa mono ya Gue lupa gue gak mencet Si mono Oke Nah ini ya Untuk pilih hero disini Kadang-kadang suka bagus ya Nih contohnya Gue dapet Margaret Sebelumnya ya Gue yang main pertama itu Ada si Mael Ada si Mael Sebelumnya gue dapet Oke jadi ini lumayan Gue udah dapet Si Margaret Sama Sariel ya Jadi ada 2 hero Clan Dewi Kayak disini gue mendingan Pilih hero lagi lah Dibanding Awak end Karena 1 hero mati Nah ini jelek banget ya Sebenernya gak ada Clan Dewi Coba gue mengharapin Mael Gue mengharapin Mael Kalau gak salah Gue pilih si Lost Fan ya Lost Fan Oh iya bener ya Gue pilih Lost Fan Oke Housernya gue Kanan ya Karena gak guna Oke Lawan boss-boss Ini gue skip aja lah Biar cepet Ini lumayan sakit juga Agak lama ya Lumayan lama loh Karena dapet pasif Disini kita dapet pasif jarang Oke pilih yang bagus sih Gue Ali ya Attack Ali aja Nah disini kalian bisa liat ya Jalurnya Disini liat toko dulu Kalau dapet pasif bagus Ambil Nah ini dapet pasifnya Kurang bagus ya Jadi gue pilih Leveling hero aja lah Lumayan plus 10 Gratis kan Poin jadi Tersimpan Oke ambil kanan Ini gue skip lagi aja Nah ini Gue seharian juga pilih Awaken Kalau pilih leveling Gue seharian jangan Udah pasti kalian nanti Bisa level di atas 90 Ataupun 100 Nah ini mantep coy Ada LA like coy Udah pasti gue pilih Elisabeth like ya Digantiin Karena Kalian sendiri Liat ya pasif itu Bagus banget Elisabeth Setiap skill Dia meningkatkan Stat dasar 6% Sampai Berapa kali Oke Tapi disini gue liat Pasifnya dulu Kalau bagus ya Lumayan Jelek ya Jadi disini gue pilih Eli like Kalau ada pasif Attack Attack clan dewi Sebesar 75% Kalian ambil aja Gue saran Itu buat bisa Lantai Labirin terdalam Dan lawan boss Itu cepet Oke Ini gue cepetin aja Ini cepet Udah cepet banget Ini pake Elisabeth Nah pokoknya disini Terakhirnya Di jalur kanan ya Revive Karena revive Gak ada Udah langsung aja Gas Yang gue suka dari Eli like Itu Bisa healing ya Di turn kedua Kalau udah pake 6 skill Udah 6 kali Udah 6 kali skill Jadi enak banget Nah disini yang ribet ya Lawan si Merlin Ya setiap skill itu Meningkatkan stat Dasar tuh ya Kalau misalnya Buffnya banyak banget Bisa stack Sampai 5 kali Max ya Dan bisa nge-freeze juga Yang paling gue gedek Itu nge-freeze nya ya Nge-freeze nya Oke Oke nice Ini langsung gue cepetin aja Mati ya Kalau gak salah Merlin gue Oh kan bener ya Marguerite gue mati lagi Eh bukan mati ya Baru mati Isi mati kok si Merlin Oke langsung ke Floor 3 Nah ini dia Floor 3 Lawan si Gouter ya Gouter yang Cosek Yang non-aktifkan Attack skill Nah bang Floor 3 Lu ambil mana Kalau gue sih Ngambil ke kanan ya Ngambil ke kanan lagi Karena Ada Ada Revive ya Ada Revive Karena Marguerite gue mati Gue gak bisa Revive Udah Kelar Itu yang gratisannya Revive Karena di toko Takutnya Ada hero bagus Atau pasif yang bagus Jadi gue Mincer yang sebelah kanan aja Kalau kalian kiri Setelah sih Kayaknya ini Labirinnya lumayan Gampang ya Lumayan gampang Cuman susahnya itu Di Labirin Terdalamnya yang susah Ini gue Ini gue skip aja Udah Udah biasa aja Oke disini gue pilih hero Dilihat Nah disini ada Tarmiel sama FVK yang paling bagus Untuk gantiin si Melodas Lost Fan Gue bingung ini Sampai gue Ubah daftar hero ya Kalau gak salah Oh ya Nah isinya juga begini Gue ngarep mile Ternyata tidak Dapet mile Yaudah Terpaksa gue mendingan FVK aja lah Biar bisa main aman dulu Oke terus lanjut Pilih ke sebelah Setelah sih Mau kirim makanan Setelah sih Gue sih kiri Setelah silitnya berguna ya Si FVK buat berlindung lah Biar gak terlalu Makan darah banyak Berkurang Langsung gue selesain aja Ini lawan juga Kalian misalnya Dia dapet pasifnya itu jarang banget Gileander tuh dapet pasifnya jelek-jelek Oke langsung disini Gue dapet revive ya Gue milih revive lah Dibanding lawan musuh Oke Margaret udah kembali Nah ini ada toko Sebelah kanan Jadi gue ambil Sebelah kanannya Tapi otomatis Kalo gak salah Disini ya Sebentar Nah Kalo di sebelah kanan Kalian udah pasti otomatis Jalurnya kanan terus ya Gak bisa ke kiri-kiri lagi Sedangkan yang sebelah kiri itu Gue Ngeliat yang main sebelumnya Itu dapet Pasif 75% disitu Bukan disini Jadi sebenernya Gue suka bingung lah disitu Bikin bingung Coba ya Gue disini Gue ngambil di toko Itu ngambil apa ya Kalo seharusnya Gue jangan Jangan ngambil Dapet pasif ya Gue malah ngambil pasif ini ya Coba gue ngambil leveling Jadi siapa tau Di sono dapet Dapet pasif yang enak Di Yang terakhir Toko terakhir ya Oke Ini gue skip aja Itu sakit juga ya Yang Yang gue skip hitting Nah Nah Ini kalian ya Jadi gue ngambil jalur kanan terus Nah Revive Udah pasti gak ada yang mati Nah ini si darah Coba gue ngambil yang sebelah kiri ya Kalo tengah-tengah aja Ngambil toko itu Pasifnya bagus-bagus Kalo gak salah ya Coba kalian deh Kalo gak percaya Buat lantai terbelang Nah ini Kalah CC lagi tuh Kalian bisa liat Nah Ini dia lawan boss Si Gouter Floor 3 Kalian liat nih Nyeselin banget Kan Dua trun cuy Kalo gak ada Margaret Gue gak bakalan jalan ini Jadi kalian bisa jalannya Harus purive Atau gak Pake skill debuff ya Makanya kan ada pasif Ada pasif debuff Apa Demag meningkat Kalo pake skill debuff ya Sebesar 80% Makanya itu gue ambil Jaga-jaga Takutnya gue ngambil hero debuff Kayak si Mael gitu Ada debuffnya Nah Pada itu Boss ini Gak ada damage ya Maksudnya Ya ada Cuman gak terlalu sakit Gitu Cuman nyeselinnya itu skillnya Untung setiap turn Gue dapet kartunya si Margaret Ya kalo gak dapet kartu Margaret Yaudah gue Wasalam gak bakalan jalan Tuh Ya korewe doda Oke oke Ya hari Kono utuwa Wajion Nah itu dia Setiap Setiap jalan Itu Dapet buff Setiap skill Setiap mengeluarkan skill Ada buff critical rate Bayangin coba Sampai berapa stack Tau itu banyak banget Oke Karena ada Pasif 80% Damage advantage Attribute Jadi gue pake skill Margaret Jadi sakit Kalo pake skill Margaret Nah gue kira Ini mati Ternyata Ada lagi Nyawanya Ada lagi Nyawanya Si Hakemon Ya Satu kali Hidup Kembali 50% Darinya 60% Oke Ini gue di Udah Pore Waduh Udah Nih gue Gue nyasainya Pake ultimate Oke Gampang Coy Menurut gue Untuk Labirin ini Mudah Mudah Tapi untuk Yang bawa Tanahnya Yang paling bawa Terdalam itu Susah Jadi kalian Wajib Untuk Labirin Biasanya Yang disininya Floor 123 Usahakan Dapet si Mile ya Kalo clan Dewi Terus Dapetin Pasif Yang meningkatkan Stat Menengkatkan Attack 75% Mau itu Clan Dewi Clan Peri Clan Manusia Kalo gak salah Seperti itu Ada Oke ini Selesai Nah jadi Gue Ini gue udah nyoba Pake Yang lanjutin Yang lanjutin Daftar party ini Gue tetep Kalah Di 5 ya Lantai ke 5 Lantai ke 5 Labirin yang Terdalam Itu susah banget Coy Lawan bossnya Jadi gue Salingin Kalian Harus Wajib Selesaikan Maksudnya Dapetin Pasif Dapetin Pasif Attack Attack 75% Mau itu Sesuai Clan Kalian 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 Pake Clan Peri Berarti Cari Clan Peri Dewi Clan Dewi Clan Manusia Clan Manusia Oke udah Cukup Sampai Situ Situ Menurut Gue Semoga Kalian Bisa Labirin Bau Tanah Yang Terdalam Nanti Kalo Gue Udah Salam Grand Cross